Hai everyone, welcome to Labayik Bongca Lufei adalah dokter gigi yang dikagumi banyak wanita tapi gak tau kenapa dia belum mau pacaran apalagi nikah Lufei punya sahabat cewek namanya Ruoman yang merupakan wanita karir yang hebat tapi jarang disukai laki-laki keduanya telah mencapai usia 30 tahunan dan berusaha memperbaiki hidup mereka suatu kali Lufei lagi minum-minum bersama teman-temannya di sebuah mall namun yang jadi masalah adalah dia minum terlalu banyak sampai mabuk dan kondisi yang rumit ini terus berlanjut karena Lufei sampai mual-mual juga kesakitan dia muntah-muntah di toilet sampai akhirnya dia pingsan sendirian seorang pegawai mengabarkan bos mereka bahwa ada laki-laki pingsan di toilet si bos langsung memerintahkan pegawainya memanggil nomor darurat dokter sudah datang dan mengobati Lufei si bos bertanya apakah itu keracunan alkohol dokter bilang izinkan dia melakukan observasi dulu pasien kemungkinan mengalami kekurangan oksigen tapi pasien sudah keluar dari zona bahaya adiknya Lufei bertanya apakah yakin abangnya gak apa-apa kenapa belum bangun juga kata dokter tenang aja bukan masalah besar adiknya memencet beberapa nomor hp tapi gak ada satupun yang bisa dia hubungi karena udah aman si bos pamit pulang tapi adiknya Lufei menangis minta jangan meninggalkannya dia gak bisa tinggal disana sendirian karena gak ada yang berhasil dihubungi si bos pun menenangkan karena dokter bilang udah aman jadi harusnya abangnya gak ada masalah mendadak Lufei mengerang kesakitan dan adiknya buru-buru menghampiri sambil menangis kenapa kamu minum begitu banyak dan bikin dia cemas adiknya langsung menepuk-nepuk abangnya biar sedikit tenang setelah terkendali sang adik juga kecapean dan akhirnya ketiduran di samping abangnya sampai pagi hari